Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional BNN dan Kepolisian melakukan penggerbekan pabrik obat-obatan terlarang termasuk pil paracetamol kafein karisoprodol atau PCC di daerah Semarang dan Solo, Jawa Tengah, Minggu 3 Desember 2017. Dari hasil penggerbekan, petugas menahan 21 orang tersangka dan menemukan sekitar 13 juta butir pil dengan berbagai jenis dan merek, mesin pencetak pil, serta alat pengemasan. Selain itu, petugas juga menemukan berbagai jenis bahan kimia padat dan cair, serta bahan sediaan farmasi seperti alkohol, karisoprodol, kafein, dan paracetamol. Di Semarang, petugas mengerbek dua rumah yang terletak di Jalan Halmahera No. 27 dan Jalan Gajah Raya. Sedangkan di Solo, petugas mengerbek sebuah rumah kontrakan di Jalan Setiabudi Cinderjolor, Gilingan, Kecamatan Banjarsari. Lokasi-lokasi tersebut diduga menjadi tempat produksi pil PCC dan obat-obatan terlarang. Serta digunakan sebagai gudang penyimpanan. Menurut keterangan dari Kepala BNN, Komjen Budiwaseso, publik PCC di Solo diperkirakan mulai beroperasi sejak Januari 2017, dengan produksi hingga 50 ribu butir per hari.